Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah hingga saat ini masih menyisakan sebuah duka yang mendalam atas kepergian keduanya yang telah lebih dulu menghadap kehadapan sang ilahi. Setelah tak terlihat keberadaan mengenai anggota keluarga dari Tubagus Jodi, kini akhirnya perwakilan keluarga dari Jodi mendatangi kediaman Bibi Andrian Shah untuk menyatakan sebuah permintaan maaf atas kejadian yang telah terjadi. Lantas bagaimanakah respon dari pihak keluarga dari Bibi Andrian Shah dan pihak keluarga Vanessa Angel? Tragedi maut yang terjadi di Tol Jombang pada 18 Oktober 2021 yang mengakibatkan hilangnya nyawa Bibi Andrian Shah kini juga membuat sang pengemudi yang bernama Tubagus Jodi turut merasakan shock atas kejadian yang menewaskan sang majikan. Dengan terbata-bata, ayah dari Tubagus Jodi pun kini ungkapkan jika sang anak alami shock yang sangat berat atas tragedi maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Rasa shock dan harus menerima sebuah pertanggung jawaban atas kelalaian yang diperbuatnya. Kini membuat Tubagus Jodi harus merasakan cobaan atas kesalahannya. Tak kuat melihat kondisi sang anak yang saat ini penuh dengan cobaan. Ibunda dari Tubagus Jodi pun merasa shock dan prihatin atas nasib yang kini diderita oleh sang anak. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama CumiCamp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Setelah tragedi maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, kini akhirnya orang tua dari Tubagus Jodi memberanikan diri untuk datang dan meminta maaf atas kesalahan fatal yang dilakukan oleh anaknya. Datang untuk mewakili sang anak, ayah dari Tubagus Jodi pun turut mengungkapkan permintaan maafnya atas kesalahan yang telah dibuat oleh Jodi yang membuat hilangnya nyawa Vanessa dan Bibi Andrian Shah. Pertama-tama saya, keluarga Tubagus Jodi Pramastia, memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban almarhumah, Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Andrian Shah. Pas kejadian ini, mohon kiranya keluarga memahaminya karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan. kejadian yang diluar jugaan, kejadian yang tidak bisa diprediksi bersama siapapun. mohon kiranya Tubagus Jodi, Tubagus Jodi minta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Kedua, kami keluarga besar Tubagus Jodi, mengucapkan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kedua almarhum, almarhum Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Fabian Shah, semoga mereka diberikan, ditempatkan yang lapang sisinya dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dan kesehatan. karena beliau orang baik, semoga Husnul Fatimah. Alhamdulillah, Pak Haji Faisal juga merespon saya. Saya hari Sabtu ketemu dengan orang tuanya Mas Bibi, Bapak Haji Faisal. Terima kasih Mas Haji Faisal yang telah mempersilahkan saya. Saya hari Sabtu ketemu dengan orang tuanya Mbak Vanessa, saya belum ketemu, tapi saya usahakan anak-anak ketemu, karena amanah Jodi seperti itu. Karena mereka orang baik, Jodi juga dekat dengan bapaknya Bibi, anak kantor dengan tempat tinggal mereka, berdekatannya. Hanya saya menyampaikan berlangsung ke wawahunan permohonan. Alhamdulillah, Pak Haji Faisal juga merespon saya. Saya belum mendengar teman si Jodi, belum saya dengar. Dari keluarga ya, belum saya dengar. Ada ada berita? Baru saya tidak mendengar sama sekali berita itu. Ya kita dari pihak keluarga, kalau memang dia sudah minta maaf, kalau memang itu terjadi tidak ada unsur kesengajaan, hanya kelalaian artinya kesalahan ya terjadi, kita beri maaf juga. Namun demikian hukum tetap berjalan. Dia datang ke sini berdua sama papanya dengan kakaknya si Jordi, yang laki-laki juga. Dia bertemu saya menyampaikan minta maaf atas semua kejadian di saat anaknya sudah menyopir. Ya kami atas keluarga bilang sama dia, ya kalau memang tidak ada unsur sengaja, ya kami beri maaf. Tapi namun hukum tetap berjalan. Nama itu bagus Jodi hingga sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan lantaran kesalahannya yang menjadi penyebab kecelakaan yang menipa Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah pada 18 Oktober 2021 yang lalu. Dalam ucapannya yang nampak terbata-bata, ayah tuh bagus Jodi ungkap keadaan sang anak yang masih sangat shock atas kejadian yang disebabkan oleh kelalaian dirinya. Keadaan Jodi waktu itu agak sedikit shock, karena pas datang juga saya nggak banyak bertanya dulu karena melihat kondisi. Jodi itu seperti yang saya lihat itu melamun ya, melamun, shock, shock. Mungkin merasa bersalah, merasa kelalaian, atas kelalaian. Kebetulan waktu hari Sabtu itu ada teman saya yang dari Pasiruan, kebetulan dia mengerti agama juga. Saya minta tolong untuk menasehati Jodi. Jodi memberikan kesehatan, memberikan motivasi. Jadi dia mungkin ceritanya terbaik. Tapi kalau ke saya, nah Jodi itu hanya cerita seperti ini. Kenapa Jodi tidak apa-apa? Jodi itu orang yang saya yang curdi itu, jadi kurban. Dia juga sempat tidak percaya. Sempat bertanya atau ini dia juga. Mas Jodi, kenapa? Buka apa? Buka apa? Mas Bibi? Itulah komunikasi pertama. Sekarang informasi saja. Sekarang juga Tupuvis Jodi sudah di Maporles sehat banyak. Jadi, waktu dari hari Kamis itu saya sudah menyerahkan kepala Maporles jombang, dan Polda Jatin. Saya juga spesiasi untuk Maporles jombang yang begitu pengertian. Dalam pemeriksaan dengan kondisi Jodi. Dengan rasa pemeriksaannya baik. Mengikuti alur kondisi Jodi. Terima kasih banyak untuk Maporles jombang. Tragedi maut yang terjadi di Tol Jombang pada 18 Oktober 2021, kini telah menetapkan pengemudi dari Vanessa Angel Tupagus Jodi sebagai tersangka atas kasus kecelakaan maut yang membuat tewasnya Vanessa dan sang suami Bibi Andriansyah. Seakan tak mendapatkan sebuah firasat apapun, Ayah Jari Tupagus Jodi turut mengungkapkan jika dirinya merasa normal dan tak alami sebuah firasat apapun. Tidak ada. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Saya juga tidak punya firasat. Akan seperti ini. Ketahu saya Jodi bisa mobil itu 2017. Aktif wawah mobil loh. Mungkin di paham di pahesan. Setelah bekerja dengan. Kalau hubungan, hubungan kerja aja. Dia sebatas karyawan. Yang saya tahu itu Jodi itu sebagai video graver sama fotografer. Karena sebelum bekerja di Vanessa juga, Jodi bekerja di Seget Kreatif. Tapi mungkin karena kedekatan dengan alamat rumah, Jadi tugas-tugas Jodi mungkin banyak juga ya. Kalau perangkap juga mungkin jadi sepi. Karena yang saya tahu, mereka bertiga kalau berangkap suka gantian. Sudah berapa lama Bapak kalau boleh tahu? Kerja sama Mbak Panesa. Kerja sama Mbak Panesa. Kalau kenal udah lama katanya. Tapi mungkin kerja maha baru satu tahunan. Dua-duanya dia dekat. Dia suka cerita katanya. Saya suka cerita sedikit. Bapak suka menanya. Jod, gimana? Mereka orang baik Pak. Mereka orang baik. Makanya Jodi betah di sana. Walaupun deket Bogor Jakarta juga. Jodi jarang pulang karena kesibukannya mungkin. Saya juga memalukan. Terusnya hubungan saya dengan Jodi. Dekomodika sedap di awal yang pasap. Menjadi penyebab atas kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Kini Tu Bagus Jodi pun harus menerima sebuah kenyataan yang mana dirinya saat ini bisa terancam 12 tahun penjara. Akibat kelalaian dirinya yang diduga bermain telepon genggam saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Harus menerima nasib sang anak yang kini harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Ayah dari Tu Bagus Jodi pun ungkap jika ibunda dari Tu Bagus Jodi kini alami shock melihat kondisi sang anak saat ini. Tuhan mengirim doang. Saya rencana nanti mungkin sama istri saya, karena kemarin istri saya sampai sekarang pun masih dalam badan shock ya. Jadi mungkin saya akan ke rumahnya ke beliau. Jadi orang baik ya. Karena saya didik dari kecil. Sangat baik. Orang yang ceria. Anak kedua, dia punya kakak satu, punya adik. Jadi orang yang mandiri ya. Sebergaulnya bagus sekali dengan siapapun yang bisa bergaul. Saya atas nama Tu Bagus Muhammad Jodi Prama Setia mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kedua korban. Dan khususnya umumnya kepada masyarakat Indonesia. Karena kejadian ini, karena kejadian ini telah menjadikan kejadian ini. Saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan saya berpesan kepada pengemudi. Bijaklah dalam mengemudi. Karena... Karena... Karena sesuatu hal yang sekecil apapun bisa mengakibatkan kejadian seperti ini. Dan kita dengan kejadian ini bisa mengambil hikmah dari kejadian Jodi ini. Semoga hikmahnya menjadikan lebih baik lagi. Menjadikan pengemudi-pengemudi mentaati rambu-rambu rambu lintas. Kondisi Tu Bagus Jodi yang saat ini harus merasakan dinginnya jeruji besi atas kesalahan dirinya. Yang menjadi sebab atas kecelakaan yang menewaskan. Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini membuat ayah dari Bibi ikut angkat bicara. Terkait status Jodi yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan dalam ungkapannya Faisal selaku ayah dari Bibi pun ungkap jika dirinya ingin agar hukum tetap dijalankan. Sebenarnya momen dia datang ya dibilang tepat aja lah. Kenapa dia bilang saya bilang tepat? Karena ya toh semuanya sudah terjadi kan gitu ya. Saya marah saya mau apain dia ya. Orang tua ya kadang mengajarkan anak karena anak kadang-kadang belum tentu menjalankan seperti apa yang maunya orang tua. Seperti mungkin pasti berpesan juga lah kalau kamu bawa mobil hati-hati jaga kecepatan. Tapi ternyata anak tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Akhirnya ini yang terjadi. Jadi datangnya keluarga atas nama keluarga dia minta maaf ya saya maafkan. Namun atas Jordi karena kalau ada unsur kesengajaan ya kalau sengaja dia saya hendak maafkan. Tapi kalau tidak sengaja ya toh apa yang dibuat saya maafkan gitu. Hal itu tentu hanya Tuhan yang tahu kan. Jadi namun demikian hukum tetap dilanjutkan. Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!